Pemirsa upaya meningkatkan kualitas pariwisata berbasis budaya Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster menerbitkan PERDA nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. PERDA ini juga akan mengatur penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali. Jadi ini betul-betul PERDA yang progresif berpihak pada lokal dan... Bertempat di Puri Agung Ubud Giyanyar, Gubernur Bali Iwayan Koster meluncurkan PERDA nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali Sabtu malam. Didampingi wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arta Ardana Sukawati atau Cokace dan Sekretaris Daerah Dewa Mada Indra serta dihadiri stakeholder pariwisata Bali ada 13 poin penting yang disampaikan Gubernur Iwayan Koster dalam pemaparan PERDA nomor 5 tahun 2020 kehadapan media. Peningkatan kualitas pariwisata Bali meliputi kualitas destinasi pariwisata, kualitas industri pariwisata, kualitas pemasaran pariwisata, dan kualitas kelembagaan pariwisata. Selain berorientasi pada kualitas pariwisata Bali, juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing sehingga diperlukan standar penyelenggaraan pariwisata, yang memperhatikan filosofi Trihite Karana. Sementara hal baru yang diatur dalam PERDA nomor 5 tahun 2020 adalah penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali meliputi inspirasi pariwisata, datangan wisatawan, destinasi dan kegiatan pariwisata, perlakuan wisatawan pasca kunjungan, portal satu pintu pariwisata Bali, dan dokumentasi digital kepariwisataan budaya Bali. Setiap usaha jasa pariwisata di Bali wajib mendaftarkan diri pada portal satu pintu pariwisata Bali yang menjual produk atau lehananya kepada pihak lain secara online dan offline. Untuk mendukung pariwisata Bali yang berkualitas, Gubernur Bali juga akan membentuk portal satu pintu pariwisata Bali untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari usaha jasa pariwisata, pemerintah, dan masyarakat. Portal satu pintu pariwisata Bali nantinya meliputi reservasi hotel, tiket elektronik, transportasi online, pasar digital, pembayaran non-tunai, dan lainnya. Dari Ubud Gianyar, Dewo Parti KAI News melaporkan.